Halo semuanya, di video kali ini tentang software asitektur, saya akan bahas tentang message broker. Apa itu message broker, kapan kita pakai, plus minusnya kita menggunakan message broker, semua itu akan kita bahas di video kali ini. So, tonton terus. Sebelum kita bahas soal message broker, mungkin ada baiknya saya bahas atau saya kasih contoh studi kasus nah, kapan saat kita butuh message broker. Nah, anggap aja misalnya kita punya sebuah aplikasi misalnya toko online nah, dimana kan biasanya kita ada satu sistem yang untuk menghandle pemasanannya. Misal, kita sebut saja dengan namanya order service gitu atau order aplikasi gitu. Nah, selanjutnya misalnya ada satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengirim email, mengirim notifikasi SMS, ataupun yang lainnya berhubungan dengan notifikasi, itu kita beri nama misalnya notification service atau notification application. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah saat misalnya ada order masuk atau request dari user masuk ke order service, nah itu kita akan mengirim email atau notifikasi berupa SMS, entah itu status pembayaran dan sebagainya, itu kita akan langsung direct manggil dari order service ke notification service. Jadi, ketika ada request user masuk, kita akan kirim data emailnya dengan cara mengirim dari order service ke notification service. Nah, rata-rata kalau kita buat aplikasi pasti seperti ini. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih di sini, tapi kenyataannya biasanya nggak sebahagia yang kita bayangkan. Bayangkan, contohnya seperti ini. Nah, apa yang terjadi misalnya jikalau notification service itu bermasalah, entah itu misalnya error, ataupun anggap saja aplikasinya mati gitu. Nah, yang terjadi biasanya order service itu ketika melakukan request ke notification service, dia akan mengalami error, entahkah errornya 500 ataupun yang lainnya itu tergantung aplikasi yang orang yang membuat aplikasinya. Nah, tapi dengan kejadian seperti ini, otomatis ketika order service itu mengirim data ordernya ke notification service, biasanya gagal. Paling parahnya lagi, jikalau misalnya yang membuat aplikasinya tidak menangani ini dengan baik, bisa saja ketika order masuk, dia coba kirim email gagal, dan alhasilnya, errornya akan naik ke order service. Dengan begitu, semua order tidak bisa dibuat. Hanya gara-gara ketika order mengirim data ke notification service, gagal. Jadi gara-gara notification service itu mati, order service tidak bisa menerima order lagi. Ini lumayan problem banget. Nggak lucu kan, ada satu aplikasi mati, beberapa aplikasi, jadi ikut-ikutan nggak bisa diakses. Nah, ini salah satu problem yang biasa kita temukan di dunia nyata. Nah, dari sinilah salah satunya yang bisa membantu kita adalah message broker. Nah, message broker itu sebenarnya aplikasi tambahan sih sebenarnya. Jadi, biasanya kalau yang tadi, kasusnya ada order service, ada notification service. Nah, tadinya dari order service itu akan mengakses langsung notification service. Nah, sekarang kita tambahkan satu buah aplikasi di tengahnya dengan nama message broker. Message broker itu bukan aplikasi yang kita buat, tapi udah ada sih, udah banyak sekali aplikasi di luar sana untuk message broker. Nah, contohnya seperti RebootMQ, ada Kafka, ada ActiveMQ, dan yang lain-lain. Nah, di sini saya kan tidak akan bahas tentang salah satu contoh aplikasi message broker, tapi lebih ke konsepnya seperti apa. Nah, jadi message broker itu nanti akan ada di tengah-tengah antara kedua aplikasi yang akan saling berkomunikasi. Contohnya di sini adalah order service dan juga notification service. Nah, sebelumnya kan order service akan mengakses langsung si notification service. Nah, sekarang berbeda. Jadi, data yang dari order itu ketika ingin mengirim email, dia akan mengirimnya ke message broker. Nah, dari message broker itu datanya akan disimpan di dalam message broker. Nah, selanjutnya, saat si notification service itu mau mengambil data, dia mengambil datanya dari message broker. Nah, kalau sekilas mungkin, loh kok malah jadi ribet ya? Yang tadinya harusnya dari order service langsung mengirim ke notification service, sekarang harus mengirim ke satu aplikasi lagi yang bernama message broker, dan selanjutnya ujung-ujungnya tetap diterima oleh si notification service. Ya, mungkin kalau terlihat kelihatannya mungkin kayaknya lebih kompleks dan lebih ribet. Nah, tapi nanti saya bahas salah satu keuntungannya. Nah, jadi konsepnya seperti ini sih. Jadi, dari order service yang tadinya kita langsung mengirim ke notification service, itu sekarang kita mengirimnya ke message broker. Jadi, nggak lagi mengirim langsung direct ke sistemnya. Keuntungannya apa? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Oke, nah yang pertama kita akan bahas keuntungan menggunakan message broker. Nah, yang pertama salah satu keuntungannya adalah tidak ketergantungan. Jadi, tadi itu kan sebenarnya order service itu secara tidak langsung dia ketergantungan dengan notification service. Jadi, tanpa adanya notification service, order service tidak berfungsi dengan baik. Nah, dengan kita menggunakan message broker di tengah-tengahnya, nah artinya si notification, oh sorry, si order service itu sudah tidak tergantung lagi ke notification service. Ada atau nggak ada notification service, si order service sekarang masih bisa berjalan. Jadi, yang pertama adalah tidak ketergantungan. Nah, bayangkan misalnya notification service itu mati gitu, atau ada problem atau apapun itu yang menyebabkan error, nah sekarang si notification service itu tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap si order service. Jadi, bahkan aplikasinya kasarnya itu mati gitu ya, udah pokoknya nggak bisa hidup lagi si aplikasinya, order service tetap bisa menerima pembayaran, nah sorry, pemasanan. Jadi, dia akan menerima pembayaran terus, dan selanjutnya data pembayaran akan dikirim ke message broker. Ya, mungkin sekilas, wah kalau gitu nggak bisa ngirim email dong. Ya, iya, memang, tapi dengan begitu orang masih tetap bisa belanja atau membuat pesanan. Nah, mungkin nanti ketika kita udah perbaiki si aplikasi, notification service, dan ketika aplikasi itu kita nyalakan, nah dia akan otomatis menerima data yang sudah dikirimkan oleh si order service ke message broker. Jadi, kelihatan kan, kalau yang sebelumnya itu, kalau aplikasinya mati, itu datanya hilang di tengah-tengah. Dia beneran totally hilang. Karena ketika ngirim, udah langsung error. Tapi kalau sekarang nggak, ketika ngirim, dia akan disimpan di message broker, nanti ketika misalnya notification service itu error, lalu dinyalakan kembali, dan otomatis secara langsung dia akan menerima semua data yang sudah dikirim oleh order service. Nah, selanjutnya, salah satunya keuntungannya contohnya seperti ini. Nah, sebelumnya, kalau misalnya ada satu aplikasi baru, setelah itu, misalnya di sini contohnya analytic service gitu ya, dia butuh untuk menyimpan data analytic order-nya, misal saja. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, sebelum kita menggunakan message broker, mau tidak mau, order service harus mengirimkan datanya juga ke analytic service. Artinya, perlu melakukan development lagi di order service. Dan selain itu, sekarang yang tadinya si order service itu tergantung sama notification, sekarang ada lagi aplikasi yang harus ketergantungan lagi. Jadi, sekarang order service itu tergantung ke dua aplikasi. Salah satunya error, bisa bikin error. Jadi, makin banyak ketergantungan, makin sering error nih. Nah, bayangkan kalau menggunakan message broker. Nah, kalau menggunakan message broker, si order service bahkan nggak perlu lagi menambahkan kode atau development apapun. Cukup data pemesanan yang sebelumnya dikirim untuk notification service, itu bisa juga diambil atau diterima oleh si analytic service. Jadi, dengan tidak ketergantungan, itu order service sekarang benar-benar totally independent, dia nggak butuh siapa-siapa, dia cukup mengirim datanya ke message broker, siapapun yang butuh datanya, dia tinggal ambil langsung di message broker. Nggak perlu lagi ditembak oleh si order service. Nah, selanjutnya, yang kedua, salah satu keuntungan menggunakan message broker adalah load balance. Nah, maksudnya load balance itu seperti apa sih? Atau lebih enaknya itu kita bilang dengan mendistribusikan pekerjaan. Jadi, contohnya seperti ini. Nah, misal saja aplikasi notification service itu lambat banget misalnya. Jadi, dalam satu detik misalnya cuma bisa memproses satu order. Nah, selanjutnya, si aplikasi order service itu kenceng banget. Anggap aja dalam satu detik bisa membuat tiga order. Nah, akhirnya dalam satu detik, si order service akan mengirim tiga data order ke message broker. Nah, tapi karena notification service itu lambat, dalam satu detik dia cuma bisa memproses satu order. Akhirnya, aplikasinya, jadi sorry emailnya akan terkirim sangat lambat. Jadi, sedetik dikirim tiga dan selesainya dalam tiga detik. Dan kalau dalam sepuluh detik, udah berhasil mengirim tiga puluh order, nah message service, atau notification service, itu memprosesnya lama banget. Butuh waktu tiga puluh detik. Jadi, satu banding tiga. Nah, dengan seperti ini, nah kalau misalnya sebelumnya tidak menggunakan message broker, itu kalau kejadian seperti ini, otomatis si order service akan ikutan lambat. Jadi, ketika nembak si message service, atau notification service, itu dia akan lambat banget. Jadi, ketika nembak dari order ke notification service, itu lambat, gitu. Karena ngikutin kemampuan dari si notification service. Nah, tapi dengan message broker, itu udah nggak peduli lagi. Pokoknya, si order service akan mengirim sebanyak-banyaknya ke message broker, dan selanjutnya, notification service akan memproses satu per satu si ordernya. Nah, tapi kalau kejadian seperti ini, berarti lama dong selesainya. Nah, ada cat tekniknya. Di sini, nah kalau misalnya kejadian seperti ini, di mana pengirim datanya itu lebih kencang, atau lebih cepat dibanding yang memproses datanya, atau menerima datanya, nah biasanya yang kita lakukan adalah, kita akan menambah beberapa aplikasi yang sama dari si service itu. Contohnya, misalnya kalau tadi 1 banding 3, Nah, kita akan install si aplikasi notification service-nya itu sebanyak 3 service, atau 3 aplikasi, atau 3 node. Nah, dengan seperti ini, ketika order itu akan mengirim 1 detiknya 3 data, nanti 3-3-nya akan menerima satu-satu datanya. Jadi, kita dengan menggunakan message broker ini, kita bisa mendistribusikan si pekerjaan. Tanpa message broker ini akan sulit sekali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kelebihan menggunakan message broker, untungannya apa. Nah, ada nggak sih kekurangannya, atau minusnya kalau kita menggunakan message broker? Nah, sebenarnya sih, saya akan bahas dua aja, salah satu kekurangan kita menggunakan message broker. Nah, tapi sebenarnya nggak kekurangan juga sih, sebenarnya kita bisa akalin sebenarnya. Nah, jadi bukan lebih kekurangan, tapi apa yang harus kita wanti-wanti ketika menggunakan message broker. Nah, yang pertama adalah, yang tadinya sebelumnya kan dari aplikasi order service tergantung ke notification service. Nah, sekarang udah nggak tergantung lagi nih. Udah oke, udah nggak ada masalah. Tapi kalau diperhatikan, sekarang sebenarnya si order service itu ketergantungan dengan message broker. Bahkan si notification service pun sekarang ketergantungan ke message broker. Jadi, kalau misalnya ada masalah di message broker, semua aplikasi udah nggak akan jalan. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, kita harus memilih message broker yang bagus, yang handal. Kalau misalnya aplikasi message blockernya itu bermasalah, karena semuanya akan bermasalah. Jadi, yang pertama, pastikan kalau memilih message broker, itu harus yang bagus. Nah, salah satunya saat ini, untuk saat ini, salah satu message broker yang saya rekomendasikan itu adalah, Apache Kafka, nggak salah satu sih, ada dua mungkin ya. Jadi, Apache Kafka, dan juga RabbitMQ. Nah, itu dua message broker yang saat ini saya rekomendasikan. Nah, selanjutnya, apalagi problem yang akan kita temui di message broker ini. Nah, yang kedua, itu adalah, paradigma-nya kita harus ubah. Sebelumnya itu, kalau diperhatikan, contohnya dari order service akan mengirim data ke notification service. itu ketika mengirim data, itu akan langsung dapat responnya, sukses atau gagal. Nah, tapi kalau menggunakan message broker, itu nggak bisa dilakukan lagi. Jadi, ketika kita mengirim data ke message broker, kita nggak tahu email yang kita kirim itu sukses atau gagal. Karena kita akan cuma mengirim data ke message broker, dan udah selesai. Jadi, kita nggak terlalu tahu lagi si responnya sukses atau gagal. Jadi, paradigma cara berpikirnya, cara membuat aplikasinya pun harus dirubah. Yang tadinya kita sinkronus, alias kita tembak, lalu kita tungguin hasilnya sukses atau gagal, sekarang kita rubah menjadi asinkronus. Jadi, kita tembak message broker, setelah itu kita lupakan. Kita nggak peduli dengan hasilnya. Jadi, harus ada agak sedikit berubah. Oke, mungkin sekian untuk materi message broker kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian. Nah, kalau misalnya ada saran soal apa nih yang perlu dibahas di seri Soep Arsitektur, silakan komen di video ini, dan sampai jumpa di seri selanjutnya.